Halo teman-teman Kali ini kami berkunjung ke Masjid Kuba Bagi pecinta sejarah Islam, nama masjid ini tentu tidak asing lagi ya Karena masjid ini adalah masjid yang menjadi tempat ibadah Sekaligus itu sejarah yang banyak dikunjungi jamaah haji dan umroh Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah Kekiatan pertama yang dilakukan oleh beliau adalah membangun Masjid Kuba Karenanya Masjid Kuba adalah masjid yang pertama dibangun dalam Islam Dan masjid yang pertama digunakan oleh nabi untuk sholat berjamaah bersama para sahabat Bentuk Masjid Kuba ini seperti masjid pada umumnya Hanya saja bagian tengahnya terdapat ruangan lapang Yang diatasnya terdapat atap yang bisa dibuka tutup Terima kasih telah menonton! Pada jaman Usman bin Afwan Masjid Kuba mengalami renovasi Kemudian pada jaman Umar bin Abdul Aziz Dibangun empat menara untuk mengumantangkan adhan Di halaman masjid beberapa pedagang menjajahkan barang dagangannya Target pembeli mereka adalah orang-orang Indonesia Mungkin mereka tahu orang Indonesia gemar berbelanja ya Namun kita mesti pandai menawar Karena bisa-bisa kalau tidak menawar Terkena harga yang jauh lebih mahal daripada umumnya Dari Masjid Kuba selanjutnya kami menuju kebun kurma Jaraknya hanya sekitar 10 hingga 15 menit perjalanan Konon Rasulullah bersama para sahabat saat membangun Masjid Kuba Kerap beristirahat di tempat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat berkunjung ke tempat ini Sebenarnya saya berharap bisa memetik kurma langsung dari pohonnya Namun sayangnya pohon-pohon ini tidak sedang berbuah Dan menurut kabar pohon-pohon di sini juga sangat tua Jadi kurang produktif lagi Namun jika kita ingin mendapatkan kurma Kita bisa membelinya di toko yang ada di pojok kebun Di sini tersedia berbagai macam jenis kurma Dengan kualitas yang juga cukup beragam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sambil melihat-lihat pengunjung bebas mencicipi dagangan yang ditawarkan Dari situ pengunjung bisa menilai kualitas dan rasa kurma sebelum membelinya Bahkan tidak sedikit pengunjung yang datang hanya sekedar mencicipi kurma-kurma tersebut Tagangan kurma di sini memang harganya lebih mahal dibanding tempat lain Misalnya jika dibandingkan dengan pasar kurma yang ada di dekat Masjid Nabawi Tentu harganya di sini lebih mahal Meskipun begitu masih banyak pengunjung yang tidak melewatkan berbelanja di sini Hingga rela antri di depan kasir Masuk ke toko ini saya merasa berada di tanah air Bukan di Arab Saudi Di antara sebabnya banyaknya tulisan berbahasa Indonesia Para pelayan yang fasih dengan bahasa Indonesia Dan ternyata beberapa pelayan memang asli orang Indonesia Oke teman-teman cukup di sini dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Bye